Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam seluruh rakyat Indonesia Menyikapi keterangan pimpinan KPK dan BKN pada hari ini Kami wadah pegawai KPK perlu menyampaikan beberapa hal Dan pernyataan sebagai berikut Pertama, pimpinan KPK dan BKN Telah nyata-nyata tidak mematuhi instruksi Presiden Dengan tetap memberhentikan pegawai KPK Baik dengan cara langsung sejumlah 51 orang Maupun dengan cara mendidik kembali 24 orang Tapi tanpa adanya jaminan harus menjadi ASM Padahal secara nyata Presiden sudah mengungkapkan Bahwa tes tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar Untuk memberhentikan seseorang Dua, pimpinan KPK dan BKN telah melakukan perbuatan hukum Dengan tidak mengindahkan jaminan konstitusional Dalam undang-undang dasar yang diperkuat Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Yang menegaskan bahwa proses transisi Pegawai KPK menjadi ASM tidak boleh merugikan pegawai KPK Tiga, sikap pimpinan KPK dan kepala BKN adalah bentuk konkret Dari sikap tidak setia terhadap pemerintahan yang sah Maka dari itu kami menganggap perlu adanya supervisi Dari Bapak Presiden untuk menindaklanjuti perkara alistatus pegawai KPK ini Empat, kami mempertanyakan mengapa ketua KPK sangat ingin memberhentikan kami Sebagai pegawai KPK dengan alat ukur yang belum jelas Serta proses yang syarat dengan pelecehan matabat Sebagai perempuan Ataupun sebagai manusia Padahal di sisi lain Ketua KPK bertekad Menjadikan residivis Pekara korupsi yang telah ingkrah Dan berkuatan hukum tetap Sebagai agen anti korupsi Demikian pernyataan ini kami sampaikan Bahwa kita harus menjaga KPK Dari upaya-upaya pelemahan oleh siapapun Yang jelas kami pegawai KPK bertekad Untuk mengawal alistatus ini Sekaligus memastikan bahwa upaya-upaya pemberantasan korupsi Tidak diperlemah oleh siapapun Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih